Anjong ya Robun, sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di subscribe dan juga jangan lupa di like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu, makasih Anjong ya Robun, jadi ini adalah part kedua dari topik yang udah kita bahas dari minggu kemarin yaitu income statement sesuai dengan janji saya minggu kemarin, minggu ini kita akan ada pembahasan soal tapi sebelumnya kita akan bahas sedikit teori tentang komprehensif income oke teman-teman sebelum teman-teman nanti masuk ke pembahasan soal, ada baiknya teman-teman download dulu soalnya di link description box yang di bawah nah kemudian teman-teman baca soalnya dan mengerti soalnya agar ketika pembahasan teman-teman lebih mudah mengerti oke teman-teman gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya jadi sekarang kita akan belajar mengenai income statement and related information part yang kedua nah hari ini aku akan bahas teorinya sedikit mengenai komprehensif income kemudian nanti kita akan langsung bahas soal langsung aja nih, komprehensif income atau pendapatan komprehensif itu adalah total penghasilan dikurang beban dalam kurung termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana yang disyaratkan dalam SAK lainnya nah jadi sederhananya sebenarnya komprehensif income ini adalah berisi penghasilan dan juga beban yang mana tidak bisa dimasukkan ke dalam laporan laba rugi yang biasa nah sebenarnya itu apa aja sih mis? nah komponennya itu biasanya meliputi yang pertama perubahan dalam surplus revaluasi nah jadi kalau misalnya ada gain on revolution nah teman-teman harus memasukkan ini sebagai komprehensif income ya karena ini bentuknya kan unrealized sebenarnya belum terrealisasi sedangkan kalau misalnya yang masuk ke dalam laba rugi itu biasanya yang sudah terrealisasi nah ini bentuknya masih unrealized gain makanya dia masih masuk komprehensif income nah sebenarnya salah satunya kenapa disini ada komprehensif income itu ya karena kita sekarang sudah menganut IFRS sebelumnya kalau misalnya JAP ini tidak ada kemudian yang kedua keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat yang pasti diakui yaitu PSAK24 imbalan kerja kemudian yang ketiga keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing biasanya ini adalah pengaruh perubahan nilai tukar valuta asing atau selisih gain dari nilai tukar atau kurs mata uang kemudian nomor 4 keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual nah teman-teman kalau misalnya kita punya investasi terus investasinya ini bukan ditujukan untuk trading tapi juga bukan untuk hold to maturity jadi dia ini kayak tersedia untuk dijual tapi tidak diperuntukkan untuk diperdagangan tapi mungkin boleh kalau mau dijual boleh tapi sebenarnya nggak dikhususin untuk dijual gitu ya karena kan kalau dikhususin untuk dijual itu berarti jatuhnya trading kalau misalnya jatuhnya trading dia itu boleh diakui di dalam laba rugi keuntungannya tapi kalau misalnya dia itu tidak ditujukan untuk dijual tapi juga tidak untuk help to maturity dalam kasus investmentnya debt ya investmentnya itu dalam bentuk bonds nah dia itu kalau misalnya ada unrealized gain atau unrealized loss itu boleh diakui di comprehensive income kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai arus kas instrumen keuangan PSAK 55 juga nah jadi teman-teman biasanya yang kita sering keluar di hujan itu untuk yang surplus revaluasi kemudian juga untuk yang pengukuran kembali aset keuangan dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual kemudian kadang juga ada yang nilai tukar lanjut nah dua jenis penyajian comprehensive income statement yang pertama itu ada yang digabung jadi langsung judulnya itu adalah nih teman-teman lihat disini langsung judulnya statement of comprehensive income ya kemudian habis dari net income dia langsung taruh other comprehensive income-nya ini di bawah sini dan dapatlah comprehensive income nah ini digabung kemudian ada juga yang dipisah nih dipisah menjadi dua statement yang berbeda ada income statement yang atas kemudian di bawahnya dia bikin lagi extensionnya comprehensive income statement nah isinya ini income statement kemudian baru other comprehensive income dan akhirnya mendapatkan comprehensive income yang mana mis? yang mau dipakai? yang mana aja sesuai nanti permintaan soalnya mau yang mana kalau misalnya memang tidak ditentukan dari soal berarti kalian bebas milih manapun yang mau digunakan oke sekarang kita masuk ke bahas soal nah teman-teman ini sudah diketahui dari soalnya ya jadi teman-teman dapat tabel seperti ini ini campur-campur teman-teman ada yang harusnya masuk ke dalam statement of initial position ada yang harusnya masuk ke laporan laba rugi yang mana ini kita sekarang mau menyusun laporan laba rugi atau income statement serta comprehensive income statementnya nah kita bahas dulu soal pertama pada tanggal 10 Maret 2018 perusahaan membayar sewa gedung kantor untuk 2 tahun nah teman-teman disini lihat tadinya nih di sebelumnya disini ada office rent expense 267 267 juta ya nah teman-teman baca disini dia itu ternyata menggunakan pendekatan beban dimana ketika uang itu keluar 267 pada tanggal 10 Maret ini langsung diakui semuanya sebagai beban sewa sedangkan teman-teman lihat 267 itu adalah untuk 24 bulan atau 2 tahun sedangkan 10 Maret 2018 sampai 31 Desember 2018 itu hanya terpakai 10 bulan berarti sekarang permasalahannya adalah beban sewa yang diakui oleh akuntan itu terlalu banyak masalahnya terlalu banyaknya itu berapa nah sekarang kita hitung dulu beban sewa 2018 yang seharusnya itu adalah 267 kita bagi 24 bulan agar kita tahu 1 bulannya harganya berapa terus kita kali 10 bulan karena kita sudah pakai 10 bulan nah berarti harusnya beban sewanya itu hanya 111.250.000 sedangkan tadi dicatat 267 juta berarti dia kebanyakan berarti berapa ya beban sewa 2018 yang dicatat terlalu banyak sehingga harus di adjust nah jadi 267 kira kita kurangin 111.250.000 berarti yang perlu kita adjust adalah 155.750.000 nah teman-teman lihat disini aku akui prepaid rent office 155.000.000 dan saya kurangin nih expense-nya saya kurangi expense-nya di kredit ingat expense itu saldo normalnya adalah di debit maka karena tadi catatnya kebanyakan dan kita mau kurangin maka pengurangannya itu kita taruh ada di kredit ya di kredit sebanyak 155.750.000 nah tabel yang tadi di awal kita revisi ya jadi tadi office rent expense-nya sebanyak 267 sekarang kita ganti menjadi 111.250.000 ini dari mana mis? ingat dari 267 kita kurangi 155.750.000 kemudian kita masuk ke yang kedua perusahaan memiliki hutang wesel yang diperoleh pada tanggal 1 Desember 2017 dengan bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dengan tingkat suku bunga 8% nah teman-teman lihat disini hutangnya tanggal 1 Desember 2017 berarti 1 Desember 2017 sampai 31 Desember 2017 itu ada terhutang 1 bulan beban bunga diakui di 2017 tapi bayarnya di 1 Januari 2018 berarti kalau untuk tahun ini tahun ini kan 2018 1 Januari 2018 ke 31 Desember 2018 itu pas 12 bulan beban bunga diakui di 2018 berarti yang harus kita lakukan disini adalah kita harus mengakui atau meng-accrue adanya interest expense di tahun 2018 walaupun dibayarnya di tahun 2019 jadi gimana cara menghitung bunga? caranya adalah 200 juta 200 juta mis tahu dari mana? dari sini, dari notes payable ini dia bilang dia ada utang 200 juta dikali 8% sesuai dengan tingkat suku bunganya jadinya karena dia pas 1 tahun jadi kita nggak perlu kaliin lagi sama pembaginya gitu ya sama pengalinya misalnya kalau cuma 10 bulan kan berarti kita harus kaliin 10 per 12 tapi karena dia udah 1 tahun pas dan suku bunga itu selalunya per enum atau selalu per tahun berarti kita nggak usah kaliin lagi atau kalau mau kaliin ya boleh dikali 12 per 12 tapi hasilnya tetap sama jadi ini tetap 16 juta jurnalnya adalah interest expense pada interest payable interest payable kenapa? karena baru dibayar di tanggal 1 tahun 2019 nah teman-teman lihat disini nggak ada akun interest expense jadinya teman-teman harus tambahin sendiri di paling bawah ada interest expense sebanyak 16 juta nah kalau teman-teman ada yang nanya miss kenapa akun interest payable yang nggak dimasukin? oh ingat teman-teman kita ini mau membuat laporan laba rugi atau income statement atau comprehensive income statement sedangkan interest payable ini bukan merupakan bagian dari laporan ini tapi dia termasuk pada statement of financial position karena dia merupakan liabilities dia bukan merupakan expense maupun revenue jadi dia tidak boleh masuk ke dalam laporan laba rugi gitu ya nah kemudian ini yang ketiga supplies kantor yang tersisa senilai 2.600.000 nah kalau teman-teman lihat ini sebelumnya ada nih disini office supplies sebanyak 15 juta nih sebanyak 15 juta office supplies nah terus sekarang dia bilang office supplies ternyata tersisa 2.600.000 office supplies hanya tersisa 2.600.000 artinya yang lain sudah terpakai dan menjadi beban nah sekarang kita mau hitung jadi yang udah jadi beban tuh berapa sih? 15 juta dikurang 2.600.000 yaitu berarti yang sudah menjadi beban adalah sebesar 12.400.000 nah ingat teman-teman berarti office supplies nya sekarang bukan lagi 15 juta karena kan udah kepakai kepakai sebanyak 12.400.000 makanya office supplies nya karena office supplies ini adalah aset aset lancar lebih tepatnya berarti dia kan saldo normalnya ada di debit karena dia berkurang dari 15 juta berkurang sebanyak 12.400.000 maka dia kita taruh di kredit nah kemudian kita akan mengakui expense nya karena sudah terpakai yaitu sebanyak 12.400.000 teman-teman update lagi nih di tabel kita office supplies nya bukan lagi 15 juta tapi 2.600.000 kenapa miss? ingat 15 juta terus ini office supplies nya ada di kredit jadi dikurangin 12.400.000 tinggal 2.600.000 nah terus teman-teman lihat office supplies expense di tabelnya udah ada belum? office supplies expense oh ternyata gak ada maka kita tambahin di paling bawah office supplies expense sebanyak 12.400.000 4. Perusahaan memiliki peralatan yang dibeli pada tanggal 11 Januari 2016 dengan harga 600 juta dan masa manfaat 6 tahun pada awal 2018 perusahaan mengestimasi bahwa peralatan dapat digunakan 5 tahun lagi akuntan belum mencatat depresiasi tahun ini nah teman-teman disini dia tidak menjelaskan mengenai metode apa yang digunakan untuk depresiasinya maka kita ambil aja yang paling gampang yaitu straight line nah teman-teman disini ingat sekarang itu adalah kita mau membuat laporan tahun 2018 sedangkan barang ini dibeli di 1 Januari 2016 berarti barang ini sudah terpakai berapa tahun? sudah terpakai 2 tahun yaitu sepanjang tahun 2016 dan juga sepanjang tahun 2017 nah teman-teman lihat nih disini biayanya kan 600 juta terus berarti akumulative depreciation sampai dengan tahun 2017 itu berapa? nah teman-teman lihat nih caranya adalah 600 juta dibagi 6 tahun yaitu mendapat 100 juta berarti depresiasi per tahunnya itu adalah 100 juta karena kita udah pakai 2 tahun makanya jadi 200 juta kita kaliin sama 2 gitu ya nah disini juga gak dikasih tau apakah ada residual value atau enggak makanya kita anggap ini gak ada jadi makanya langsung 600 juta kita bagi sama 6 tahun gitu ya nah kemudian berarti kita akan mendapatkan book value nih book value dari peralatan ini di beginning 2018 yaitu 600 juta kurangin 200 juta book value kita tinggal 400 juta nah karena di awal tahun 2018 dia bilang nih ah kayaknya ini masih bisa deh dipakai 5 tahun lagi gitu kan berarti 400 juta ini kita bagi sama 5 kita kali 1 tahun berarti untuk penyusutan tahun 2018 itu adalah 80 juta maka jurnalnya adalah depreciation expense pada accumulated depreciation expense sebanyak 80 juta nah kemudian teman-teman lihat nih disini tadinya depreciation expense itu ada 154 juta nih disini depreciation expense ada 154 juta kemudian karena ini ada penambahan 80 juta disini maka disini kita update lagi ya kita update lagi depreciation expense nya nih yang dikuningin depreciation expense jadi 234 juta kemudian kita masuk ke nomor 5 perusahaan salah mencatat beban utilitas sebagai beban gaji karyawan sebesar 10 juta nah berarti teman-teman disini kita bisa lihat bahwa utilities expense nya itu kita kekurangan catet sedangkan salaries expense nya kita kebanyakan catet makanya utilities expense nya kita tambahin 10 juta dan salaries expense nya kita kurangin 10 juta teman-teman lihat disini utilities expense nya 78 juta dan disini kita udah update menjadi 88 juta sedangkan untuk yang salaries expense teman-teman lihat salaries expense ini tadinya 99 juta sekarang menjadi 89 juta jadi yang utilities nya nambah yang salaries nya berkurang 10 juta nah lanjut teman-teman disini ada dia bilang utilities expense itu 50% untuk penjualan berarti secara gak langsung dia ngomong 50% nya lagi itu merupakan administrative expense nah berarti teman-teman lihat tadi utilities expense kan ada 88 juta ya sekarang aku bagi ini yang ini aku kurungin dalam kurung selling 44 juta yang di kuningin kemudian di bawah aku tambahin utilities expense dalam kurung ADM itu berarti menunjukkan administrative expense 44 juta juga kemudian kita baca lagi soalnya beban depresiasi 40% untuk administrasi berarti nih teman-teman lihat nih yang aku hijauin tadi ada 234 ya 234 juta berarti 40% nya untuk ADM berarti 60% nya itu untuk selling yang di warna hijau ya ini yang ADM 40% nya jadi cuma 93,600 sedangkan yang untuk selling menjadi 140,400 kemudian kita lanjut lagi nah gaji pegawai kantor 60% itu untuk ADM ya pegawai kantor nih dia bilang disini gaji pegawai kantor berarti kalau kantor itu ADM 60% 53,400,000 dan sisanya seller risk expense selling di paling bawah yang warna biru itu 35,600,000 atau 40% nya oke ini yang terakhir nomor 7 dan 8 nomor 7 angka discontinued operations adalah angka sebelum pajak sementara komponen OCI atau other comprehensive income adalah angka setelah pajak nah sebenarnya ya dua-duanya discontinued dan juga other comprehensive income ini dua-duanya harus angka yang setelah pajak tapi karena di soalnya ini baik cuma discontinued aja yang belum pajak berarti kita hanya hitung yang discontinued aja ya teman-teman tadinya discontinued operations itu angkanya ada 10.425.000 nah kemudian di nomor 8 kita dikasih tahu tarif pajaknya itu 25% berarti kita cari dulu nih pajak atas kerugian dari discontinued operations itu berapa sih yaitu 2.606.250.000 nah berarti loss on discontinued operation yang net of tax itu berapa 10.425.000 kita kurangin 2.600.000 berarti tinggal 7.818.750.000 berarti kita update lagi disini ya nah kemudian jangan lupa disini di paling bawah yang warna hijau aku ada tulis masukin income tax expense nah ini masih tanda tanya karena nanti baru ketahuan dilihat dari income before tax yang ketika kita menyusun laporan laba ruginya jadi ini aku masih tanda tanyain oke teman-teman dari yang tadi dari yang tabel-tabel tadi sekarang kita akan mengklasifikasikan sebelum kita bikin laporan keuangannya ya jadi yang pertama itu ada share capital share capital 420 juta par value nya 420 nah apakah ini dimasukkan ke dalam laporan laba rugi ini enggak tapi ini nanti akan berguna untuk menghitung EPS kemudian untuk freight out freight out ini adalah biaya kirim beban kirim barang tapi untuk penjualan out berarti barangnya keluar barang keluar itu kalau dijual berarti ini termasuk selling expense kemudian ada notes payable notes payable ini adalah liability liability adanya di statement of financial position berarti ini tidak masuk ke dalam laporan laba rugi maka disini saya tulis no need kemudian ada loss on discontinued operation berarti ini masuk discontinued operations beginning inventory ini inventory 31 Desember 2017 berarti masuknya cost of goods sold beginning inventory berguna untuk menghitung cost of goods sold office supplies supplies ini berarti masuk ke dalam aset lancar yang berarti dia berada di statement of financial position berarti dia tidak masuk ke dalam laba rugi kemudian loss on impairment ini masuk ke other income and expense kemudian dividend revenue juga masuk ke dalam other income and expense karena keduanya ini bukan merupakan kerugian ataupun pendapatan yang dihasilkan dari operasi perusahaan sehari-hari kemudian depreciation expense nah ini sudah ditandain ADM berarti ini sudah pasti masuk administrative expense kemudian unrealized on AFS itu available for sale atau bisa untuk dijual berarti seperti yang tadi di slide pertama di teorinya ini masuk ke other comprehensive income kemudian sales discount sudah pasti masuk ke dalam sales kemudian utilities expense selling disini sudah ditandain nih berarti masuk selling expense purchase berarti masuk ke dalam perhitungan COGS interest expense berarti masuk ke dalam interest expense utilities expense ini ADM berarti masuk administrative expense kemudian salaries expense selling berarti masuk selling expense kemudian disini ada sales revenue juga sales revenue 1999 ini masuknya sales selling supplies expense berarti ini masuk ke selling expense nah ini ending inventory 40 juta masuk COGS masuk COGS freight in in berarti pas kita beli barang barangnya masuk berarti ini masuk ke COGS kemudian office rent expense office rent expense ini office sudah jelas disini ditulisin berarti administrative expense kemudian purchase return purchase pasti berhubungan dengan cost of goods sold kemudian salaries expense kemudian salaries expense ADM disini berarti masuk administrative expense kemudian ada sales return and allowances judulnya aja udah sales berarti masuk ke sales kemudian gain on sale of vehicle ini masuk ke other income and expense karena operasi kita bukan jualan vehicle kemudian masuk lagi ada unrealized gain on revaluation ya teman-teman gain on revaluation ini berarti ini masuk ke OCI ingat tadi yang di awal ya surplus revaluasi kemudian accounts receivable ini nggak perlu karena ini adanya di asset yang mana berarti adanya di statement of financial position purchase discount non-purchase udah berarti pasti masuk ke dalam COGS cash juga nggak perlu ya masuk ke statement of financial position soalnya kemudian ada office supplies expense masuk ke administrative expense karena ada namanya office kemudian ada depreciation expense selling masuknya pasti selling expense dan yang terakhir ada income tax expense berarti nanti masuk ke income tax expense tapi angkanya kita belum tau nah oke teman-teman sekarang kita ready untuk bikin statementnya pertama-tama teman-teman harus pake judulnya dulu nih Disney Company income statement for the year ended December 31st 2018 kemudian yang pertama awalnya selalu sales sales revenue 1999 dikurangi sales discount 20 juta dikurangi sales return and allowances 18 juta dapatlah dia net sales 961 juta kemudian teman-teman lihat disini ada cost of goods sold ya cost of goods sold beginning inventory 55 ditambah purchase 345 ditambah freight in 1 juta dikurang purchase return 11 juta dikurang purchase discount 8 juta dan terakhir dikurang ending inventory 40 juta berarti disini didapatlah angka cost of goods sold 342 juta kemudian sales discount sorry sales dikurang cost of goods sold didapatlah gross profit sebanyak 619 juta kemudian kita lanjut nah dari gross profit diatas ini kita lanjut ke selling expense selling expense ada freight out sebanyak 11 juta 500 ada utilities expense 44 juta ada seller risk expense 35,6 ada supply 11,1 dan yang terakhir ada depreciation 140,400 ini masuk ke selling expense totalnya adalah 242 juta 600 kemudian ada ADM expense depreciation 93,6 utilities ada 44 juta office rent expense ada 111,250 ada seller risk expense 53,400 dan ada office supply expense 12,400 totalnya 314,650 nah kalau dijumlain nih antara selling dan juga ADM itu total bebannya adalah 557,250 nah kemudian teman-teman beralih ke other income and expense disini ada loss on impairment minus 4 juta kemudian ada dividend revenue ditambah 6.600.000 nah kemudian ada gain on sale of vehicle 15 juta berarti ini kita jumlain semua terdapatlah other income and expense sebanyak 17.600.000 kemudian income from operation yaitu caranya gross profit dikurang dengan selling expense and administrative expense kemudian ditambah dan dikurang dengan other income and expense yaitu menghasilkan 79.350.000 nah kemudian teman-teman lihat disini ada interest expense dilanjutin 16 juta dapatlah income before income tax 63.350 nah disini ada income tax income taxnya ingat 25% berarti 15.837.500 ini didapat dari mana miss didapat dari ini income before tax yang 63 juta nih yang 63 juta ini dikali 25% hasilnya akan 15.837.500 nah kalau teman-teman kurangin dapatlah hasil income from continuing operation sebanyak 47.512.500 kemudian ingat kita ada loss on discontinued operation masukin yang sudah net of tax karena dia loss berarti kita kurang kurangin lagi 7.818.750 dan yang terakhir kita dapatlah net income sebesar 39.693.750 oke sekarang kita lanjut ke comprehensive income disini di comprehensive income ada 2 item yang pertama unrealized gain on revolution dan yang kedua ada unrealized gain on available for sale ingat teman-teman karena dua-duanya adalah gain makanya disini kita tambahin menjadi 5.725.000 maka untuk itu comprehensive income-nya adalah net income di 39 juta sekian ditambah di 5.7.000 maka menghasilkan comprehensive income sebesar 45.418.750 nah sekarang kita harus hitung EPS-nya mis kok bisa dapat nih 39.69 caranya itu adalah yang pertama kita harus cari dulu ordinary shares outstanding yaitu 420 juta dibagi 420 tadi harga persahamnya kan dia bilang 420 nah berarti jumlah saham yang beredar itu adalah 1 juta nah hati-hati teman-teman kalau misalnya di soalnya dia bilang dia punya treasury shares berarti teman-teman itu treasury shares itu tidak outstanding ya berarti itu harus dikurangin gitu nah karena kalau di soal ini kan dia gak bilang apa-apa berarti kita anggap semuanya ini adalah outstanding tidak ada treasury shares nah kemudian cara mencari EPS ingat net income dikurangin dengan preferred dividend karena disini juga tidak dimention bahwa perusahaan ini memiliki preferred dividend maka preferred dividend-nya saya masukkan 0 kemudian dibagi dengan weighted average of ordinary shares outstanding yang mana tadi kita sudah hitung 1 juta makanya didapatlah EPSnya sebesar 39,69 oke teman-teman sampai disana dulu semoga teman-teman bisa mengerti pelajaran yang saya share hari ini terus berlatih karena semakin sering berlatih teman-teman bisa semakin mahir oke teman-teman terima kasih bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati